Marhaban Ahlal Kamadi Marhaban Ahlal Nawadi Yang menarik dari hadis tersebut Ini hadis Kalau dijelaskan secara ilmu hadif Penjelasan seperti tadi Artinya malaikat tidak masuk Ke rumah yang ada anjing, ada gambar, ada patok, ada orang Janabat Ini makna secara ilmu hadif Tapi kalau ditarik penjelasannya di ilmu tasawuf Maknanya beda Makanya Imam Gozali Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad Bin Muhammad bin Ahmad al-Gozali Yang lahir 450 Hijriah Meninggal 25 Hijriah Beliau ketika menjelaskan hadis tersebut Berbeda Beliau katakan makna hadis tersebut Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah Kata rumah di sini Imam Gozali Mengartikan hati Rumah itu hati Malaikat tidak akan masuk Artinya Malaikat tidak akan masuk Membawa rahmatnya Allah Malaikat tidak akan masuk Membawa hidayah Petunjuknya Allah Malaikat tidak akan masuk Membawa cahaya Allah Ke dalam hati orang yang ada Menjelaskan hadis dalam hatinya Makanya awalnya apa Kalbun Kalbun hukum najisnya apa Mughallava Najis berat Artinya orang yang punya hati kotor Sifat sombong Merasa benar sendiri Punya surga sendiri Yang lain montrak Kemudian Iri hati Ria Seluruh penyakit-penyakit hati Ini najis batin Makanya Kalau ada najis batin Di dalam hati kita Malaikat yang membawa rahmat Membawa magfirah Membawa hidayah Membawa nur Membawa Segala kebaikan Yang Allah kirimkan Tidak akan bisa masuk Ke dalam hati Yang penuh dengan kotoran Itu Penafsiran dari Imam Gozali Rahimahullah Makanya Yang punya harta banyak Jangan sombong dengan hartanya Kau punya pabrik 10 Ketika meninggal Pabrik 10 Tidak ikut ke dalam rumah Ke dalam kuburan Palingan diwariskan Kalau yang keluarganya terdidik Ya mereka akan adil Dalam membaginya Tapi kalau rakus Bisa saling bunuh Satu dengan lainnya Gara-gara harta Yang punya ilmu Jangan merasa pintar Dengan ilmunya Sedangkan orang lain Dianggap salah dan bodoh Ilmu ini luas Lautan Terima kasih telah menonton!